Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wawan Setiawan ya saya ucapkan pertama-tama saya ucapkan terima kasih semoga kalian-kalian semua teman-teman semua dalam keadaan sehat dan saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir maupun yang belum hadir saya ucapkan banyak terima kasih oke teman-teman sekarang saya ajak untuk penelusuran bagaimana caranya kita sengsaranya kita mengeluarkan batu patah di saat musim penghujan ini teman-teman di saat musim penghujan sekarang kita kasih keluar batu emang agak setengah mati agak sulit, susah coba dilihat aja tempatnya medannya jalannya yang sangat rusak dan berantakan seperti ini teman-teman memang ini diluar dari keinginan kita sih sebenarnya kebetulan ada pembeli yang membeli kita punya batu patah tapi berhubung di musim hujan mau tidak mau kita harus keluarkan batu patahnya biarpun jalannya agak sedikit ya sangat melalakan gitu teman-teman dari sini teman-teman jalannya yang rusak tapi beginilah kehidupan hanya untuk mengisi mengisi perut kita hanya sekedar untuk mengisi perut jadi harus bekerja semampu kita intinya kita bisa untuk makan begitu ya oke saya ucapkan ya banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir maupun yang belum hadir jangan lupa untuk like subscribe dan disebagikan buat teman-teman semua mungkin ada yang belum tahu dengan channel yang memastikan ini adalah penelusuran saya yang mungkin memang videonya agak sedikit receh dan decek-kecek ya di sebelah ini adalah tempat kita untuk mengisi batu patah nah ini batu terkapasan tanah miring nah di sebelah kita ini ada bapak tani yang kebetulan baru panen boleh menjemur pati di sini ya musim hujan tidak berantakan semua jalan-jalan ini tempat-tempatnya yang sedikit berantakan karena curah hujan yang tidak menentu oh iya hampir lupa bapak tani yang baru saja panen tapi berhubung karena hujan yang tidak menentu membuat kita jadi panik dan kebingungan udah kering bu sekaring ini ini kayaknya bapak lagi nyuci apa? nyucikan gak mas? nyucikan apa ya? kenapa mas? lagi cari kan? apalagi cewok apa sih? ada udah dibalik bapak oke kalau begitu kita lanjutkan lagi oke jalannya laku-laku bye bye om orang gendah loh ini dari perdesaan kita di saat musim hujan teman teman di saat musim hujan jalan sudah rusak hancur dimana-mana ini bukan sekitar mobil saja yang lewat disini disini ada alat pertanian macam traktor hancur kombajan ya namanya dari perdesaan teman temannya takaruan berantakan semua jalan-jalan ini jalan alternatif untuk pergi ke sawah untuk pergi ke sawah teman teman oke di sebelah kanan saya ini adalah sumur bor sebagian teman teman yang enggak punya sumur bor enggak punya tempat pemandian ini adalah tempat pemandian air hangat nah ini bor badan gatal-gatal kurang enak ya kita cuci disini hangat airnya kawan airnya hangat mau mandi? mau mandi? eh? mau mandi dulu kah tidak eh? eh ya kita ke belakang kita lihat kita dulu disini teman-teman ya ini bawa pohon apa ya ini pohon randu pohon randu ini jalan menuju ke sawah ini ke sawah jalannya agak rusak parah oke baik teman-teman mungkin cukup sekian dulu penuturan saya dari saya mungkin dengan waktu kita bertemu lagi dengan saya Wawan Setiawan dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir yang sudah nonton yang sudah subscribe saya ucapkan semoga dalam keadaan sehat warna fiat panjang umur dan banyak rezeki teman-teman ya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati